Selegram Fuji Utami baru-baru ini berkunjung ke kantor barunya Baim Wong pasalnya selegram Fuji Utami diajak oleh Baim Wong guna berkunjung ke kantornya yang baru saja dibangun. Sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji Utami atau kerap disapa uti turut menjadi sorotan keluarga Baim Wong mengenang kesuksesan Fuji Utami atau karir Fuji yang populer mendapatkan berbagai pujian dari Baim Wong hingga ajak Fuji berkunjung ke kantor barunya, selain itu selegram Fuji kembali disorot usai. Dirinya dituduh memakai narkoba, Haji Faisal langsung memberi klarifikasi. Tuduhan tersebut berawal dari instastory kakak dari Marisha Ica yang menuduh Fuji menggunakan narkoba. Melansir dari salah satu akun gosip pada Jumat, 26 April 2024, Haji Faisal langsung memberi klarifikasi atas tudingan Fuji diduga memakai narkoba. Ya orang ngomong apa biarlah. Dalam hidup ini tidak pernah satu paham semuanya, satu pendapat bermasalah semuanya, kata Haji Faisal dalam cuplikan video tersebut. Haji Faisal tak peduli dengan fitnah yang menuduh putri bungsunya itu. Menurutnya, bila hal tersebut tak benar sebaiknya memang tak perlu ditanggapi terlalu jauh. Bagi saya dalam hidup ini anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau kita tanggapi semua omongan orang, kita akan pusing sendiri, bebernya. Ayah almarhum Bibi Ardiansyah ini memang terus dihujani berbagai komentar jahat. Ia pun kebingungan karena selama ini keluarganya tak pernah menyerang orang lain. Tetapi, orang-orang terdekatnya selalu menghujaninya dengan berbagai fitnah. Biarin aja, toh biarin aja, kita gak merugikan dia, gak menjatuhkan dia, kenapa dia usil, tutupnya. Dalam hidup ini tidak pernah satu paham semuanya, satu pendapat bermasalah semuanya, kata Haji Faisal dalam cuplikan video tersebut. Haji Faisal tak peduli dengan fitnah yang menuduh putri bungsunya itu. Menurutnya, bila hal tersebut tak benar sebaiknya memang tak perlu ditanggapi terlalu jauh. Bagi saya dalam hidup ini anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau kita tanggapi semua omongan orang, kita akan pusing sendiri, bebernya. Ayah almarhum Bibi Ardiansyah ini memang terus dihujani berbagai komentar jahat. Ia pun kebingungan karena selama ini keluarganya tak pernah menyerang orang lain. Tetapi, orang-orang terdekatnya selalu menghujaninya dengan berbagai fitnah. Biarin aja, toh biarin aja, kita gak merugikan dia, gak menjatuhkan dia, kenapa dia usil, tutupnya. Ternyata setelah tahu arti lidah tergigit, Fuji langsung heran karena peristiwa itu menggambarkan suasana hatinya. Fuji belum lama ini membagikan unggahan seperti sedang stres sampai tak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Pada unggahannya itu, Fuji membagikan potret lidahnya yang berdarah dan bertanya kepada pengikutnya soal pertanda lidah tergigit. Melansir dari laman Instagram Fuji Underskoran pada Selasa, 16 April 2024, darah berusia 21 tahun itu menunjukkan bagian lidahnya yang berdarah. Arti lidah kegigit, tanya Fuji dalam question box tersebut. Para pengikutnya pun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.